Halo, selamat datang di channel Cartoon Recap. Kali ini, saya akan merangkum ayur cerita Regular Show. Buat kalian yang gak tau sama nih kartun, ini gue jelasin. Regular Show adalah serial animasi televisi yang diciptakan oleh JG Quintel untuk Cartoon Network. Dan kartun ini dirilis pada tahun 2010-2017. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Suatu hari, di hari yang seperti biasa di taman, datanglah dua orang yang bernama Mordecai dan Rickwick. Mereka adalah toko utama di cerita ini. Lalu, kedatangannya disambut seseorang yang memiliki kepala besar, yaitu Pops. Mereka pun memperlihatkan iklan loongan kerja di taman ini. Pops pun mengatakan kalau itu benar. Singkatnya, mereka pun diterima. Dan, hari-hari mereka pun sangat bahagia disana. Dan mereka juga mendapatkan temen baru, seperti Benson, Skip, Priabrotot, Hantu Tos, Thomas, Margaret, Aileen, Nah, gue akan jelasin Thomas ini ya. Jadi, Thomas ini adalah pekerja magang yang sebenarnya adalah agen rahasia, yang menyamar. Tugas Thomas adalah untuk mencuri taman. Tetapi, dengan kebaikan temannya, Thomas pun sadar akan perlakuannya. Thomas pun minta maaf kepada temannya, dan memutuskan untuk pergi. Jadi, singkatnya, Thomas ini tidak berhubungan lagi sama story di cerita ini, cuy. Lanjut, Singkat cerita, Mordecai dan Rigby pun melanjutkan hari-harinya, dengan bahagia tentunya. Dan akhirnya, peristiwa pun dimulai. Suatu hari, Benson mendapatkan surat pemberitahuan dari Mylar. Oke, sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau jelasin siapa itu Mylar. Mylar adalah seorang pringet lollipop, yang memiliki taman ini, dan juga Mylar adalah ayah dari Pops. Lanjut ceritanya. Di surat itu tertulis, kalau taman akan dipasangin gua besok. Jadi, Benson dan teman-temannya, disuruh mengemaskan barangnya. Namun, karena pemasangan kubah akan dimulai besok, mereka pun santui-santui aja. Tetapi, ternyata, pemasangan kubah itu hari ini. Dan mereka pun bergegas mengambil apa adanya, dan langsung berlari keluar dari taman. Sayangnya, mereka gagal keluar. Mereka pun mengira kalau Benson salah melihat surat. merasa tidak mau kalah. Benson pun memeriksa ruangannya, dan benar saja, ternyata ada yang mengganti surat itu. Lalu, Benson memberitahu ke teman-temannya, namun tidak ada yang percaya padanya. Merasa tidak terima, Benson pun mencari bukti selama berhari-hari. Sedangkan teman-temannya berusaha untuk bertahan hidup. Dan ternyata, ada laboratorium di sekitar taman. Orang-orang di laboratorium itu bertugas untuk mengamati Benson dan teman-temannya. Merasa keadanya diketahui, Benson pun ditangkap. Di dalam sana, Benson dimasukkan di dalam ruang simulasi. Tetapi Benson sadar kalau itu cuma simulasi, dan akhirnya Benson berhasil kabur. Sementara itu, teman-teman Benson sedang mencari Benson. Dan sempat ditipu dengan pekerja di laboratorium. Tetapi mereka tahu kalau itu bukan Benson. Setelah kejadian itu, Benson yang asli pun datang dan menyuruh teman-temannya ikut kabur. Singkatnya, mereka berhasil keluar dari kubah, melalui atap. Mr. Mallard mengucapkan selamat, karena mereka berhasil keluar. Merasa tidak percaya, Benson pun ingin menggolok Mr. Mallard. Mr. Mallard pun mengatakan kalau akan ada zombie apokalip. Jadi mereka dilatih bertahan hidup. Tetapi saya tidak percaya dengan kata-kata itu, dan masalah pun datang lagi. Baru juga masalah kubah selesai, eh ada lagi. Memang beringsiknya, Mallard. Pada pagi hari, terjadi gempa besar-besaran di taman. Semua orang di taman langsung panik. Ternyata, gempa itu terjadi karena pemasangan tombol ini. Seorang di lab menyuruh mereka menjaga tombol ini. Orang itu adalah Dr. Langer. Dia adalah pemimpin baru di lab. Mereka tidak bisa menolak, karena itu perintah dari Mallard. Karena terlelah menjaga tombol tanpa mengetahui apapun, Benson pun protes ke Mr. Mallard. Tetapi pada saat mau masuk ke ruangan Mr. Mallard, tiba-tiba keluarlah Dr. Langer dari ruangan Mr. Mallard. Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Sangat mencurigakannya. Benson pun marah terhadap Mr. Mallard. Tetapi Mr. Mallard mengatakan, tekanlah tombolnya jika kau mau. Sambil ngegas balik. Merasa tidak terima, Benson pun ingin menekannya. Sementara itu, Mordecai dan teman-temannya merasa diguntit. Dan mereka pun menangkap penguntit itu. Lalu bertanya ke penguntit itu tentang tombol. Tetapi penguntit itu tidak mau berbicara. Dan akhirnya mereka memaksa penguntit itu dengan. Akhirnya penguntit itu berkata, kalau tombol itu ditekan, maka Benson akan dipecat. Dan akan terjadi masalah besar. Lalu, mereka sadar kalau tidak ada yang menjaga tombol itu. Mereka pun bergegas ke sana. Tetapi sayangnya Benson sudah sampai di luar. Mereka mengarang Benson untuk menekannya. Dan pada saat hampir menekannya, Benson pun ditarik teman-temannya. Jadi, Benson tidak jadi dipecat cuy. Benson pun diberikan hadiah dari Langer. Lalu tiba lah Wisuda Rigby. Wisudanya berjalan lancar. Meskipun mengalami sedikit masalah. Tetapi, adegan berpindah ke Elin yang sedang berlari sambil tersenyum. Sangat mencurigakan. Adegan pun kembali ke Wisuda Rigby. Pada saat selesai berpidato, Benson dan teman-temannya dipanggil untuk pergi ke kubah. Tetapi, sebelum pergi, Rigby berkata, Pada saat sudah sampai di kubah, Benson dan teman-temannya tidak menemukan siapa-siapa. Tetapi, tiba-tiba sebuah kertas muncul dari benda yang diberikan Langer ke Benson. Di kertas itu tertulis, tekanlah tombolnya. Seketika, tombol pun ditekan dan kubah pun terangkat. Mereka berusaha keluar, namun gagal. Terangkatnya kubah itu disaksikan banyak orang. Karena Rigby mengajak semua orang ke pesta di kubah. Masih ingat adegan Elin tadi? Ternyata, Elin berniat untuk mengejutkan Rigby. Tetapi, dialah yang terkejut, karena dia tiba-tiba berada di luar angkasa. Mereka berusaha mencari sinyal untuk meminta bantuan. Awalnya berhasil, tetapi itu kembali gagal. Mereka juga mencoba mendekati setelit telepon, namun tidak berhasil, dan malah menabraknya. Setelah kejadian itu, mereka datangin sekelompok robot. Robot itu menolong mereka untuk bisa bertahan hidup, dan agar bisa kembali ke bumi. Namun, ternyata robot itu memiliki rencana untuk mengambil dedaunan, dan pepohonan. Mungkin itu untuk bahan bakarnya. Dan robot-robot itu juga ingin menghabisi Mordecai dan teman-temannya. Mengetahui hal itu, Mordecai dan Rigby pun langsung memberitahu temannya. Namun, sayangnya mereka sudah terlanjur percaya kepada robot-robotnya. Dan tiba-tiba, datanglah dua orang yang ingin menghancurkan robot itu. Merasa terpojok, robot itu pun memberitahukan identitas aslinya. Adegan tembak-tembakan pun dimulai. Singkat cerita, mereka semua menang. Mereka pun meminta maaf ke Mordecai dan Rigby. Setelah kejadian tersebut, kedua orang itu pun memberitahu tempat kendali di kuba itu. Dan ternyata, itu berada di kamar Pops. Singkat cerita, mereka pun pergi. Namun, bukan ke bumi, melainkan ke tempat yang bernama Pohon Antariksa. Mereka ingin menjadikan prajurit Pohon Antariksa. Seperti kedua orang itu tadi. Mereka semua setuju, kecuali Benson. Meskipun sudah dibujuk temannya, namun Benson tetap ingin pulang. Setelah ingin pulang, Benson ternyata memasuki ruangan simulasi. Benson pun merasa seperti berada di bumi. Tetapi, lama-kelamaan, bumi mulai hancur. Benson pun berlari untuk menyelamatkan dirinya. Namun, itu cuma simulasi saja. Tetapi, setelah kejadian itu, Benson pun mau bergabung. Mordecai dan teman-temannya pun banyak menyelesaikan misi, dan juga menjalani hari-harinya dengan indah. Dan suatu kejadian, Pops bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ada seorang yang ingin mengetahui tempat tinggalnya. Mordecai dan temannya pun ingin membantu Pops, tetapi itu semua tidak berhasil. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung bertarung melawan orang itu. Singkat cerita, mereka gagal. Namun, Pops dapat mengalahkannya sendiri. Sebelum mengalahkan orang itu, Pops malah memberitahu tempat tinggalnya, yang berakibat orang itu memberitahu lokasi Pops ke Antipas. Dan suatu hari, Mordecai dan Ripi melihat Antipops di sebuah toko. Mereka pun memberitahu semua orang di ponantariksa. Singkat cerita, Benson dan teman-temannya berhasil kabur. Dari kejaran Antipops yang telah mengetahui alamat si Pops. Namun, mereka dikejar oleh anak buah Antipops. Mordecai dan Ripi berusaha menghalang anak buah Antipops itu cuy. Mereka juga dibantu oleh dua orang ini. Benson dan teman-temannya hampir terbunuh. Namun, SureShot mengorbankan dirinya. Agar Benson dan teman-temannya bisa selamat. Perjalanan mereka pun lancar, meskipun hampir beberapa kali tertangkap. Dan mereka pun bertemu tiga orang. Mereka seperti kaum pembantu Pops atau pemuja Pops. Ketiga orang ini memberikan Pops sebuah DVD. Mereka ingin Pops memutar DVD itu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pemutar DVD itu. Namun, ketiga orang itu sayangnya meninggal semua. Pops sedikit kesusahan memilih pemutar yang benar. Tetapi akhirnya Pops berhasil memutarnya. Dan akhirnya kita tahu kalau Mr. Mylar adalah ayat diri Pops. Pops adalah anak yang dijanjikan. Tetapi ada juga anti-Pops yang akan menghancurkan Pops. Dan dunia. Tugas Pops adalah untuk menghentikan tindakan anti-Pops yang salah itu cuy. Untuk meningkatkan kemampuannya, Pops akan dilatih oleh Earl. Seperti yang dibilang Mylar di video. Singkat cerita, Pops berhasil lebih kuat. Bahkan melewati ekspetasi cuy. Tetapi, karena tidak menyukai kekerasan, Pops pun ingin menyelesaikan masalah ini sendirian dengan damai. Merasa cara itu menguntungkannya, anti-Pops pun ingin menipu Pops. Agar anti-Pops lebih mudah menang. Mengetahui hal itu, teman-teman Pops pun menolong Pops. Meskipun, old gurunya Pops tewas cuy. Disini, gua merasa agak kesel sama Pops. Tetapi, Pops hanya tidak ingin melukai orang yang terkena serangannya mungkin. Jadi, bisa dimaklum cuy. Pops pun diantar temannya ke planet Nelson. Karena orang yang bisa menyembuhkan Pops ada di planet ini. Singkat cerita, Pops berhasil sembuh. Meskipun mereka hampir mati, karena penguasa di planet tersebut sangat kejam. Dan sudah berskongkol dengan anti-Pops. Tetapi, dibantu dengan HD, Blu-ray, dan yang lainnya, mereka pun berhasil keluar dari sana. Singkat cerita, mereka ingin pergi ke planet Olipop. Atau tempat lahir Pops. Namun, dalam perjalanan, Pops sangat sedih. Karena harus bertarung dan takut teman-temannya akan mati. Mengetahui hal itu, teman-teman Pops pun ingin menghibur Pops. Agar tidak sedih lagi. Tetapi Pops tetap sedih, karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Singkatnya, Pops pun tidak sedih lagi, karena kenangan mereka bisa tersimpan di dalam DVD. Agar mereka mendapatkan kenangan mungkin. Mereka pun sampai di planet Olipop. Planet itu sangat berantakan. Tetapi orang-orang di sana sangat ramah. Sebelum anti-Pops datang, Pops dan teman-temannya telah memasang perangkap. Meskipun itu tidak berguna. Pertarungan satu lawan satu pun dimulai. Awalnya Pops menang, namun datanglah bantuan dari stream. Mengetahui hal itu, teman-teman Pops pun ikut membantu. Semua orang-orang yang pernah muncul di regular show ikut membantu. dan plot twist-nya, ternyata, Searshot masih hidup. Dia memiliki banyak kloningan. Semua orang yang datang bergabung menjadi satu. Sementara itu, Pops masih bertarung satu versus satu sama anti-Pops. Meskipun stream kalah, anti-Pops malah menjadi tambah kuat. Mereka semua terhapus dari dunia. Pada saat saling memukul, adegan pun berganti ke episode 1 season 1 regular show. Tetapi, Rigby tiba-tiba mengingat semuanya. Rigby mengajak Mordecai untuk menggali DVD yang pernah disimpan di bawah tanah. Saat memegangnya, Mordecai pun mengingat semuanya juga. Mereka kaget. Kenapa teman-temannya menghilang? Mereka langsung kembali ke waktu pertarungan Pops menggunakan alat musik ajaib yang pernah dicuri oleh Rigby dari penyihir. Mereka pun kembali ke pertarungan Pops dan anti-Pops. Pops terempar ke dalam portal yang mengirimnya ke salah satu adegan di The Navy Man From Lolly Land. Tetapi, adegan kembali ke pertarungan Pops dengan anti-Pops. Mordecai dan Rigby hampir mati, tetapi ditolong oleh Pops. Singkatnya, Pops pun berhasil mengalahkan anti-Pops dengan kekuatan kebaikan dan mendorongnya ke matahari. tetapi Pops juga harus ikut tewas. Gila cuy. Gua jadi sedih pada saat adegan ini. Jangan risau Mordecai dan Rigby. Pops itu cuma anak pungut. Singkatnya, mereka semua sudah tua, kecuali Skips. Mr. Miller juga sudah meninggal menyusul anaknya. Mereka semua berfoto untuk mengenang kebersamaan mereka. Dan kartun ini pun ditutup dengan adegan keluarnya ke aset DVD dari TV. yang bertulisan Regular Show. Dan plot twist, TV itu milik Pops yang sedang menonton di surga. Jujur, gua suka banget sama di kartun. Kayak nostalgia aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian bisa mengerti perkataan-perkataan saya. Dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat membuat video yang lainnya cuy. sub indo by broth3rmax